Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlalu lupa tentang kebaikan diri kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato di Frans, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk memasak anda, bahawa kita masih dapat menemukan kejutan Nusantara. Mereka adalah tempat besar Nusantara. Terima kasih. Oke, Kang Konde Kinayungan. Selamat siang. Seorang pelaku seni. Iya, Pak. Wow. Boleh silakan. Kang Konde pernah menulis, yang kita gali saat ini bukanlah tentang mengapa kita bisa, tetapi keyakinan yang menjadi akar dasar pemikiran. Keyakinan apa ini, Kang Konde? Dasar pemikiran apa? Silakan. Seperti kita menjalani kehidupan, Pak. Kalau tidak didasari oleh keyakinan, apa yang kita ingin capai itu, pasti tidak akan pernah tercapai, Pak. Kalau tanpa keyakinan, Pak. Seperti apa yang saya lakukan dalam berkesenian, karena tanpa didasari keyakinan, mungkin saya tidak bisa berkesenian, Pak. Atau mencapai titik-titik tertentu di dalam sebuah bidang, atau maupun pencapaian, Pak. Seperti itu. Nah, ini segala macam pemikiran, ya? Iya, Pak. Oke. Lalu Anda juga mengatakan bahwa jangan terlalu bersifat tua karena terlalu dini untuk berbangga hati. Iya. Dewasa adalah menolak tua dan jiwa ingin selalu dini. Apakah kau tahu sebenarnya kehidupan berawal dari kala kita membuka mata? Dewasa adalah menolak tua, padahal kita menua setiap saat ini, Pak. Iya. Gimana kita menolak tua itu, Pak? Mungkin, Pak. Lebih kepada... Sebenarnya itu ini hasil otak-atik, kata-kata yang dimana ini untuk membangun sugesti saya, gitu. Karena, ya, mau mendekati umur yang akan bertambah dari dua menjadi tiga. Mendekati itu. Jadi, saya ingin selalu tetap muda dalam segi pemikiran tercerahkan mungkin, Pak. Maksudnya seperti itu. Karena tua itu belum tentu dewasa, Pak. Seperti itu. Jadi, kalau dewasa, meskipun tua, kita akan selalu, ya, bisa mengimbanginya, Pak. Seperti itu. Ya, ya, ya. Oke, oke. Ya, ya. Untuk... Untuk Anda dewasa berarti bisa setiap saat, nih? Iya, Pak. Harus, Pak. Harus-harus setiap saat. Karena apapun kondisinya, terkadang kita belum tahu sedikit yang akan kita lewatin itu, kan, apakah kita bisa bakalan menikapinya dengan kedewasaan atau sifat kita yang tua. Gitu. Seperti itu, Pak. Nah, Anda mengatakan bahwa sebenarnya kehidupan berawal kalah. Kita membuka mata. Ya. Ya. Kalau nggak membuka mata, waktu tidur berarti kita tidak ada kehidupan. Ya. Sedang... Mungkin lebih kepada ketika membuka mata, kita masih berusaha untuk mempersiapkan untuk kita berkehidupan, Pak. Misalkan, badan kita saja diistirahatkan. Mungkin tidur lah, Pak, ya. Itu kan untuk mempersiapkan untuk berkehidupan. Seperti itu, Pak. Anda menulis, ketika badanmu menuntut untuk kembali dan seolah berkata, olah aku terjadi. Nah, kapan itu sering terjadi atau kadang terjadi? Karena mungkin biasanya kalau udah banyak dengan kesibukan, kegiatan, nggak ada waktu buat olah tubuh lah, gitu ya. Sehingga badan tuh setiap kali mau menemukan proses atau mau berkesemingan, atau bertari gitu ya, bertari. Badan tuh malah merasa kaku, berat, gitu. Karena ada pasien di mana titik tubuh itu susah untuk digerakkan sesuai dengan gerakan yang ingin kita lakukan, gitu, Pak. Jadi, untuk mengingatkan saya, harus selalu diolah badan itu, Pak. Seperti itu, Pak. Makanya, kalau mungkin terasa berat itu, kalau bergerak itu, Pak. Untuk merasakan butuh badan, butuh diolah itu. Seperti itu. Selain olah badan, olah pikiran, olah rasa nggak, Pak? Iya, Pak. Mungkin itu terjadinya, kalau saya. Kalau saya itu, biasanya sebelum tidur, Pak, ada olah pikir dulu, olah rasa, ucapkan salam kepada diri sendiri, dan bersyukurlah, ya. Bersyukur bahwa saya telah berhasil melewati hari, gitu. Sebelum untuk mempersiapkan kehidupan lagi yang baru. Nah, ini ajaran Sunda? Bisa dibilang ini mungkin spiritnya, spirit Sunda Wiwitan, Pak. Oke, oke. Iya. Seperti itu, Pak. Oke. Biasanya merasakan apa ketika badan butuh diolah, atau pikiran butuh diolah, atau rasa perlu diolah? Oh, pikiran badan mungkin. Ketika butuh diolah itu, di saat, kalau diem aja, Pak. Kalau diem itu, karena biasa saya tuh, hampir setiap harinya itu, menemuin proses tarilah, berteater lah, gitu. Jadi, hampir setiap hari, uang likubnya seperti itu, gitu. Jadi, kalau didiemin tuh badan, kaku banget, gitu, Pak. Malah kalau diem aja, sering sedikit-sedikit lah. Oleh tubuh kecil-kecil lah, gitu. Biar nggak kaku, gitu. Soalnya agak gimana ya? Mungkin bisa dibilang, saya tuh terlalu aktif atau gimana ya? Jadi, kalau banyakkan diem tuh nggak bisa, gitu. Maupun kalau diem itu, ya, bisa meditasi lah, gitu. Itu pun kalau diem emang benar-benar yang harus diem, gitu, Pak. Tapi kan secara daleman yang diolah, gitu. Nah, Kang Konde juga memperhatikan pencak silat. Ya, Kang Konde juga memperhatikan pencak silat. Oh iya, memperhatikan juga, Pak. Karena mungkin, saya juga di setiap garapan ada yang membutuhkan buat action, gitu, Pak. melakukan sebuah adegan laga. Dan kebetulan, kalau saya nggak di satu perguruan. Cuman, kalau basic, sama pencak silat sama Muay Thai, gitu, Pak. Jadi, nggak lepas olat tubuh sama, saling berkaitan lah, Pak. Pencak silat Sunda atau pencak silat apanya? Kalau pencak silatnya, Sarah apa? Ya, kebetulan, kalau Sarah itu, saya itu, ya, dikasih sama kakek saya. Kebetulan, kakek saya dulu punya perguruan pencak silat. Tapi, sayang, sekarang nggak berani, Rosy. Ya, karena, cukup, cuman dikasih filosofisnya aja. Kalau silat itu, tidak harus selalu bermain gerak. Kita harus bermain gerak, lalu bermain apa? Misalkan, dalam bersikap saja, kita harus bersilat, Pak. Gitu. Misalkan, dari perkataan kita, misalkan, kalau kita nggak mau dicubit, ya jangan nyubit lah, gitu. Kalau kamu dipukul, sakit nggak? Ya, sakit. Ya, makanya, ya itulah silat keren gitu, kata, almarhum kakek saya juga. Seperti itu. Kang Konde menulis, renungi diri. Meraung tak ada guna. Mengoceh, tiada jua. Lebih paham diri, pasti akan berdiri. Bukan besar kepala. Seberapa sering kita perlu merenungi diri, agar kita tidak besar kepala? Sesering mungkin, Pak. Dan sesadar-sadarinya mungkin. Ya. Karena kalau tidak, bahkan, pernah saya di dalam sebuah keramaian, tetap perenungan itu pasti ada gitu, Pak. Bahkan merasa sampai sepi gitu. Karena, eh, kan di sini tuh lagi ramai, tapi kok ada sebuah perenungan gitu, Pak. Bahwa, misalkan dari sikapan orang-orang, terus, membaca tingkah laku orang, memperhatikan ruangan sekitar, sedikit kayak gitu, Pak. Jadi perenungan itu, bisa dimana saja, kapan saja, dan sesering mungkin, dan sesadar-sadarnya. Saya berarti gitu. Oke. Iya. Kang Konde, belajar ini dari mana, Pak? Mungkin, kalau belajar kayak gini, sebenarnya, awalnya dari perenungan juga. Perenungan, mulai, terus, ingin menggali roots, yang ada di dalam diri saya, bahwa saya berada dari mana, asal dari mana, asal dari mana. Ya mungkin, terpatok dari sebuah ageman ya, yang mana, agemanya itu, Bismillah, ngeguar asal wiwitan. Ya, yang artinya itu, Bismillah, saya ingin menggali, menggali asal wiwitan saya di mana. Seperti itu, Pak. Jadi, oh ternyata setelah saya masuk ke dalamnya, dan, oh, banyak, banyak, ilmu-ilmu, atau pengalaman-pengalaman yang mana, oh, ini itu sudah ditentukan semesta, saya harus mengarah ke hal seperti ini, gitu. Mulai dari perenungan, mulai dari meditasi, mulai dari menyikapi orang lain, dan sebagiannya lah. Kayak gitu dan lain-lainnya. Iya, Pak. Oke. Ini kan bahasa Arab, dicampur bahasa Sunda ya. Hmm. Iya. Jadi, sebenarnya, kalau itu tuh, pengaruhnya dari, karena, dari Baduy juga, ada, ada kata itu sebenarnya, ada, ada kata Bismillahnya juga, karena saya dilahirkan, dilahirkan dari keluarga yang Islam, bukan sebuah kepercayaan. Jadi, untuk, secara spiritual saya tuh, ya saya, bikin saya, bikin sendiri gitu, bikin sendiri, karena sesuai dengan keyakinan saya. Apa yang saya yakini, gitu. Apa yang saya yakini, karena, saya yakin dengan menjalankan seperti ini saja, sudah banyak miracle-miracle yang terjadi. Bahkan bisa bertetap langsung sama Bapak-Bapak pun, mungkin ada kekuat kaitannya, gitu, dengan atas doa-doa yang bisa saya agemkan gitu, Pak. Seperti itu. Oke, oke. Iya, iya. Oke, oke. Nah, Kang Konde menulis, sulit itu berenang, dan menyelami pikiran manusia, ketimbang laut yang justru sebenarnya ganas. tapi laut tahu cara bersikapnya. Iya. Manusia itu apa untuk Kang Konde? Kalau buat saya, manusia itu adalah mahluk yang diciptakan oleh sang pencipta untuk melakukan beberapa hal, bisa kebaikan dan keburukan, dan manusia sendiri tidak mengetahui untuk apa sebenarnya dia hidup. Saat belum mengetahui akidah ataupun sejatinya dirinya yang tadi asalwiwitannya, gitu. Dan manusia juga sebenarnya tergantung sama sang pencipta. Padahal mereka tidak mengetahui bahwa sang pencipta itu ada atau tidak, sebenarnya gitu. Dan manusia itu juga mencari makan, minum, kerja, kepuasan, batin mungkin, materi, yang akhirnya mendapat rasa bangga atau senang dari hasil yang telah tercapai, seperti itu. Jadi tujuan tertinggi manusia adalah bahagia. Jadi saya sedang, ketika saya menulis itu, saya sedang berusaha mencari peace of mind-nya saya, gitu. Betul. Ketenangan dalam berpikir, gitu. Atau pikiran yang damai, gitu. Seperti itu, Pak. Oke, oke. Nah, Pak. Bagaimana kita sebaiknya bersikap agar seperti laut, Kang? Karena saya sering berenang di laut, sering menyelam di laut. Karena mungkin ada keturunan ngelayan mungkin, ya. Dan keturunan penyelam juga. Dan saya diajari oleh paman saya yang berada di maling ping Banten sana. Jadi ketika saya berenang di laut, laut itu tahu bersikap. Ketika saya panik, saya akan tenggelam. Tapi ketika saya tidak berusaha panik, dan laut pun memberikan perangkat-perangkat laut untuk saya agar tidak tenggelam. Dan supaya saya bisa tahu cara bersikap seperti itu. Mungkin bisa digambarkan atau dianalogikan laut itu adalah kehidupannya. Jadi supaya bersikap itu, saya bisa menikapinya seperti apa, menghadapi orang seperti apa, seperti apa, dengan berbagai karakternya, gitu. Atau mulai dari menerima cacaan, cibiran, ataupun bahkan pujian pun yang meskipun itu adalah hal positif, tapi menurut saya bisa menjadi negatif. Seperti itu, Pak. Nah, berarti waktu kita berenang di laut, kita sebaiknya teman. Tenang saja. Karena bila kita mengatur nafas saja, sebenarnya ketika mau tenggelam, secara tidak langsung, mungkin itu bisa diterangkan oleh anak-anak yang mungkin bermain di fisika atau apalah gitu ya. Ketika tidak panik dan tenang, berusaha mengatur nafas, diatur nafasnya secara pelan-pelan itu, kita naik ke atas, Pak. Gitu. Tapi kalau ketika panik, kita nafasnya tidak teratur, justru semakin dalam. Ke dalam gitu, Pak. Jadi tenang saja, gitu. Oke, oke. Saya suka musik-musik yang dibawakan Kang Konde. Bisa dibawakan, Kang? Aduh, kebetulan saya nggak bawa. Oh, Kang. Iya, nggak bawa, kebetulan. Ini juga lagi numpang wifi di anak-anak. Musik apa itu, Kang? Bambu dan sebagainya itu? Lebih kepada spiritual musik, Pak, itu sebenarnya. Dan karena komposisi yang saya bawakan itu tidak mungkin terjadi ketika saya melakukan pagelaran lagi atau di panggung manapun, gitu. Itu tidak akan keluar lagi, gitu maksudnya. Karena itu adalah semurni komposisi rasa, gitu, Pak. Di mana mungkin kita lebih menyebutnya berteriak lewat bunyi, bersetubur dengan rasa untuk menyampaikan doa. Seperti itu, Pak. Menjadi penguat doa kita di komposisi rasa itu. Kenapa saya bilang itu adalah spiritual musik, gitu, Pak. Bukan bermusik di situ, Pak. Jadi setiap kali memainkan musik itu, komposisinya berbeda? Berbeda, Pak. Berbeda. Sesuai tema yang akan dibawakan, sesuai kegelisahan apa yang sebelum kita bertemu bersama teman-teman saya. Kita biasanya ngobrol dulu, karena nggak pernah ada latihan. Nggak pernah ada latihan, ataupun wacana. Kita mau mengunggung di sini, kita harus siapin ini, musik ini. Nggak ada. Lebih kemana? Kita sampaikan, karena kita kan jarang bertemu, gitu. Jarang bertemu. Terus, kita ngobrol, apa kegelisahan apa saja, ketika sebelum kita pagelaran, kita ungkapkan, kita rasakan, ya kita salurkan melalui komposisi-komposisi, dan bunyi-bunyian seperti itu, Pak. Keluarkan melalui itu. Oke, oke. Nah, kalau waktu diundang ke panggung atau ke pagelaran, berarti musiknya juga tanpa judul, kan? Tanpa judul, hanya bertema saja, Pak. Apa? Misalnya apa? Temanya apa? Misalnya. Misalkan temanya, ada sisi kemarahan yang kita lewatin, gitu, selama sebelum, maupun sebelum menaik panggung pun, gitu. Ya, komposisinya marah, temanya, gitu. Kalau enggak, tentang kesedihan, atau kita berusaha mengajak untuk supaya eling dan waspada, gitu. Biasanya kita tuh sepertinya kesana, gitu. Untuk saling mengingatkan lah, gitu. Berusaha mengingatkan dengan komposisi, gitu. Karena banyak ketika kita berkomposisi, ketika audiens mendengarkan komposisi rasa kita itu, banyak yang dibawa flashback-nya. sampai ke flashback, sampai dia tuh dibawa ke tempat yang mana, dipertemukan dengan kesalahannya, gitu. Apa yang telah diperbuat, sampai nangis sendiri, gitu kan, ketika menikmatinya. Karena berusaha, ya, untuk menyampaikan pesan dari apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu biasanya, Pak. Nah, durasinya berapa lama, Kang? Bisa non-stop, dong? Kalau gitu. Ya, bisa non-stop, Pak. Bisa hampir 24-nya bisa, sesuai dikasih spare waktu-nya aja, gitu. Tapi biasanya untuk Kang Kondi sendiri, paling lama berapa? Paling lama waktu itu pernah kita hampir 1 jam setengah, Pak. Beroposisi. Terus seperti itu. Sampai-sampai, untuk kejadian apa yang pernah aku waktu itu, sampai pada malam hari, kening banget, angin pun nggak ada, gitu. Yang ada cuma tinggal isak tangis, gitu, Pak. Isak tangis. Habis yang kayak gitu. Terus ada yang sampai dirit-dirit nggak jelas, mungkin karena mungkin ada yang bermasalah dengan dirinya, gitu. Karena kita tuh ajak flashback, terus kita ajak bahwa kalau kita menjalani sebuah kesalahan itu akan berakibat seperti ini, akan tergambar langsung oleh si audiens yang mendengarkan seperti itu, Pak. Mungkin lebih refleksi juga lah buat audiens, gitu, Pak. Meskipun kita tidak bertujuan untuk merefleksi mereka, gitu. Hanya mendengarkan komposisi rasanya saja, gitu. Wow. Nah, biasanya satu komposisi, berapa pemain musik itu juga terserah, atau? Bahkan kita untuk setiap kali gelaran, kalau yang lengkapnya itu kita pandawa lima mungkin, ya. Lima orang. Lima orang. Lima orang. Tapi kita selalu memperkenankan untuk teman-teman yang sering berkesenian juga untuk merespon apa dari bunyi-bunyian kita, gitu. Mulai apakah mau menari, mau berpuisi, atau mau ngabeluk mungkin, ya. Ngabeluk itu mungkin lebih teriak-teriak. Apapun itu bentuknya, yang penting kalian mau merespon bunyi-bunyian yang kita keluarkan. Sudah pernah recording, Kang? Mungkin kalau recording hanya sebatas recording live saja. Belum pernah recording buat sengaja direcording. Karena malah jadi beda rasanya, gitu. Enggak keluar, enggak keluar. Enggak dapet feel-nya juga, gitu. Malah enggak jelas apa sih ini, gitu. Kayak gitu, Pak. Wow. Nah, itu alat musiknya juga alat musik tradisional? Kebetulan kalau alat-alatnya, kita bikin sendiri, Pak. Enggak ada yang beli atau... Cuman hanya berreferensi dari Nusantara saja, Pak. Dari Nusantara, mulai dari Alatiup, ada yang dari Saluang. Saluang kan dari seberang sana, Sumatera, gitu. Mulai ada sape awi, gitu kan. Sape cuman dari bambu, gitu kan. Terus alatiupnya dari mana. Bahkan dari Nusantara, dari luar Nusantara pun sering kita pakai, gitu, Pak. Enggak berbatas. Oke, oke. Wow, wow, amazing. Oke, terima kasih Kang Kondi atas waktunya, atas pengetahunya, sangat luar biasa. Iya, Pak. Terima kasih juga. Sampai ketemu di WhatsApp. Ayo siap, Pak. Siap, siap, siap. Ya, siap. Salamat, rayu, berkah. Rayu, rayu, rayu. Iya. dan sampai jumpa di video. SPEAKER 2 One-何? freueu. ONE! Terima kasih telah menonton!